Media Argentina, La Nation, tergila-gila dengan Pratama Arhan, fullback kiri Timnas Indonesia The Boyong Club Top Argentina. Dalam beberapa hari terakhir nama Pratama Arhan menjadi sorotan media Indonesia maupun Argentina. Sorotan itu muncul karena lemparan ke dalam yang dilepaskan Pratama Arhan, beberapa kali hampir menciptakan gol di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023 malam WIB. Momen pertama lemparan Pratama Arhan hampir membobol gawang Argentina kawalan Emiliano Martinez tercipta di menit 53. Saat itu, lemparan Pratama Arhan disundul back Timnas Indonesia, Elkan Bagot, setelah memenangkan duel kontra back Argentina. Beruntung bagi Argentina, Emiliano Martinez masih sigap menggagalkan sundulan Elkan Bagot. Usai momen di atas, Emiliano Martinez tak mau hanya berdiri di gawang ketika Pratama Arhan melepaskan lemparan. Keeper terbaik dunia 2022 itu memilih maju menghampiri bola lemparan Pratama Arhan pada momen kedua. Namun, Emiliano Martinez justru hampir membuat blunder. Setelah Emiliano Martinez gagal menggagalkan bola, si kulit bulat jatuh di kaki back Timnas Indonesia, Rizky Rido. Sayangnya, tembakan Rizky Rido masih melebar dari gawang Argentina. Karena itu, sejumlah media Argentina memberi julukan kepada Pratama Arhan. Salah satunya Lanasion yang menyebut Pratama Arhan sebagai orang gila di tepi lapangan, tanda memberi pujian kepada ex-pemain PSIS Semarang tersebut, Pratama Arhan. Pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dan menyulitkan Argentina, tulis Lanasion dalam judul artikel yang mereka buat, menyoroti penampilan Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Orang gila di tepi lapangan, pemain Indonesia yang merepotkan Argentina dengan lemparan ke dalamnya yang sangat spesial. Lanjut Lanasion, berhubung nama Pratama Arhan sudah sampai Argentina. Apakah klub-klub teras Argentina tertarik mendatangkan personel Timnas Indonesia U22 tersebut? Apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat Pratama Arhan diboyong klub Argentina dalam waktu dekat.